Dengan kata lain, jadi untuk saat ini dukungan masyarakat Korea lebih besar ke Rains Park untuk lolos ketimbang Pink Spider, baik itu secara di sosial media, baik itu secara di media-media sendiri, ataupun secara fakta di atas lapangan, di mana fans dari Megawati semakin kesini semakin banyak. Pertandingan semifinal playoff V-League Volley akan mempertemukan Pink Spider sekaligus Rains Park sebagai salah satu laga yang didanti-nanti oleh semua orang. Tentunya kondisi ini mempengaruhi semuanya, di mana peluang Pink Spider jauh lebih diunggulkan di atas Rains Park. Ada beberapa alasan kenapa Pink Spider jauh lebih diunggulkan ketimbang Rains Park. Alasan yang pertama adalah faktor kekuatan. Sedangkan alasan yang kedua adalah faktor kandang. Jadi berkat mereka bermain di posisi kedua, Pink Spider akan memiliki dua kesempatan bermain di kandang. Jika pada tanggal 22 dan di tanggal 24, kemenangan menjadi 1-1, serta Rains Park tidak kalah 2-0. Hal ini memperjelas bahwa Pink Spider memiliki peluang yang besar dari dukungan kandang. Ganda tidak demikian, dengan kondisi seperti itu tentunya tidak mudah bagi Rains Park untuk menjalani pertandingannya tersebut apapun alasannya. Sebab pada laga tersebut bermain di laga kandang tanpa dukungan supporter adalah sesuatu yang mustahil untuk mendulang kemenangan. Namun seperti angin segar yang tiba-tiba ada, siapa yang menyangka bahwa untuk saat ini masyarakat Korea lebih mendukung Mega Watik ketimbang Pink Spider sendiri. Dimana lebih banyak fans dari lawan yang hiruk pikuknya memberikan dukungan kepada Mega. Mega terus menjadi sorotan semua orang dan bahkan dalam beberapa komentar di media pun nama Mega lebih diunggulkan. Selain itu semua fans Mega dari Korea tampaknya lebih banyak tidak seperti dulu. Dengan kata lain peluang Mega untuk menjadi juara dengan dukungan masyarakat Korea lebih besar. Apalagi di kandang lawan di EBK Altos pun Mega seolah-olah seperti artis. Dimana dirinya disambut dengan hebat sekali oleh para penggemar. Tak hanya masyarakat Korea saja, beberapa media dari Korea tampaknya lebih suka membahas tentang Mega ketimbang Ratu Foli Korea. Entah ada apa yang terjadi. Namun kelihatannya bahwa untuk saat ini dukungan lebih besar condong kepada Mega Watik ketimbang Pink Spider. Mungkin ada beberapa alasan kenapa masyarakat antusiasme lebih ke Mega ketimbang Pink Spider. Alasan yang pertama dikarenakan Red Spark mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya dalam tujuh musim. Red Spark lolos ke babak playoff. Di saat Pink Spider selalu lolos dan menjadi kekuatan utama di sepak terjang Foli Korea. Sementara itu Red Spark akan menciptakan sejarah besar. Selain itu semua jika Red Spark lolos ke babak grand final. Maka bisa dipastikan bahwa Filiq akan jauh lebih disoroti dan itu menguntungkan beberapa media Korea. Karena antusiasme besar yang ditujukan oleh masyarakat Korea. Dengan kata lain, jadi untuk saat ini dukungan masyarakat Korea lebih besar ke Red Spark. Untuk lolos ketimbang Pink Spider. Baik itu secara di sosial media. Baik itu secara di media-media sendiri. Ataupun secara fakta di atas lapangan. Di mana fans dari Mega Watik semakin kesini semakin besar sekali. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah Sobat Foli mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Foli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini. Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar. Baik itu positif ataupun negatif. Yang penting keritikan dan saran membangun. Tapi jangan berlebihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!